Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyambungkan HDMI dongle atau any case dongle yang benar ya kadang masih banyak yang bingung cara menyambungkan dongle any case ini seperti apa Oke kita buka dulu ya kita cek apa saja isinya dan ini yang bentuknya seperti USB adalah any case dongle nya ya any case dongle nya bentuknya seperti USB tapi slotnya dia HDMI jadi nanti kita colok di slot HDMI dan kita cek lagi di dalamnya ada apa aja ini ada buku petunjuknya tapi dalam bahasa Sunda ya karena saya tidak ngerti bahasa Sunda jadi enggak usah dibaca lah ini semacam buku petunjuk untuk penggunaan any case dongle nya ya di sini ada cara penggunaan any case dongle untuk iPhone untuk Android dan untuk PC lalu di dalamnya ada juga kabel seperti ini ya kabel dengan dua kepala colokan yang yang berbeda yang satu colokan USB dan yang satu colokan seperti charger ya kabel ini harus dihubungkan ke dongle nya ya yang seperti charger ini dimasukkan ke dongle nya seperti ini oke langsung saja kita tes di tip ini ya apakah berhasil atau tidak yang pertama kita colokkan dongle nya ini di HDMI ya dongle any case nya ini kita colok di HDMI di sini ada dua HDMI tinggal pilih saja HDMI yang mana saya colok di sini saja dan untuk yang USB nya kita colok di slot USB juga oke karena dongle nya ini mengganggu jadi saya pindahkan ke HDMI yang paling atas jadi nggak mentok di slot USB nya oke setelah itu kita Nyalakan TV nya kalau TV sudah menyala dia akan berwarna biru ya lighting LED birunya menyala di dongle nya kalau sudah menyala seperti ini ini berarti dongle any case nya berfungsi dan bisa kita cek di LED TV ini sudah ada tampilan seperti ini waiting for connection jadi tinggal koneksikan saja ke Android atau handphone kalian ya sekarang kita koneksikan ke handphone ya ini yang paling penting dan kalian harus tahu kalau misalkan tidak ada aplikasi bawaan screen mirroring pada handphone kalian kalian download saja di playstore aplikasi screen mirroring assistant atau aplikasi screen mirroring yang lainnya di sini saya menggunakan handphone Samsung A10 dan sudah ada fitur Smart View nya oke di sini sedang mencari device nya dan namanya any case ya yang paling atas ini kita klik saja tunggu sampai tersambung ke TV dan ini sudah tersambung dan berhasil tersambung ya Alhamdulillah karena biasanya ada yang cocok-cocokan juga beli any case tapi tidak kompatibel dengan handphone atau TV nya nah kebetulan ini semua support ya dari handphone sampai TV nya sudah support any case sekarang kita coba untuk memutar film dari handphone ya apakah delay atau tidak ya tapi biasanya sih delay beberapa detik saja oke kita play filmnya oke ini agak loading lama ya jaringannya kalau lagi di kampung gini emang agak lemut dan bisa kalian lihat sendiri lumayan bagus ya jadi delaynya ini enggak terlalu parah hanya beberapa sekian detik saja oke sekarang kita coba untuk bermain game dari handphone kita coba game yang tidak terlalu berat ya bisa dilihat ya teman-teman untuk resolusi gambarnya tidak turun ya jadi karena di any case ini ada fitur full HD nya jadi untuk gambarnya lumayan bagus grafiknya lumayan bagus ya oke setelah ini nanti kita sambungkan suara handphone ini ke speaker bluetooth sampai jumpa oke sekarang kita akan sambungkan suaranya ke speaker bluetooth ini ya kita nyalakan dulu bluetoothnya oke sudah tersambung Alhamdulillah berarti tidak ada masalah ya untuk suara gambar dan koneksinya tidak ada masalah klik selesai saja saya dengarkan sendiri ya suaranya sudah terhubung ke speaker bluetooth oke itu saja tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh